Halo, ketemu lagi di Bahas Bola. Pada episode ini aku akan menjelaskan pertandingan antara Maincase Heronated melawan Crystal Palace dengan skor 2-1 untuk pemenangan Maincase Heronated. Kedua tim memainkan pola formasi yang sama yaitu 4-2-3-1 di mana Maincase Heronated menurunkan warehouse sebagai striker, ada Anthony dan Ransford di belakangnya, Bruno sebagai playmaker, Kasemiro Fred mengisi di lini tengah, Panbisakalukso sebagai wingback, Farran dan Lissandro sebagai lini pertahanan, dan Tidak mengisi posisi goalkeeper. Pada menit ketiga, Mio mendapatkan peluang penalti, di mana Hooks mengangkat tangan terlalu tinggi untuk menghalau bola crossing. Setelah wasit mengecek Farr di menit ketujuh, Bruno Fernandes yang mengambil penalti dan Goal dari Mio membuat skor 1-0. Di pertandingan kemarin, Mio mencetak 14 tembakan 5 on target, dan Ransford itu kalau tidak salah membuat 7 atau 6 tembakan, yang on target itu cuma 2 tembakan. Pemuasaan bola 54%, seharusnya Manchester United mendominasi permainan. Pada menit ke-70, pada saat Kasemiro terkena kartu merah, Crystal Palace sangat mendominasi permainan, di mana Mio harus bermain bertahan. Mio memainkan permainan position ball, di mana pasing-pasing pendek, Farran dan Lissandro itu naik ke atas, memainkan high-clined defensive, di mana mereka sering masuk ke dalam area Crystal Palace. Mio mendominasi permainan, tetapi Ransford memiliki cukup banyak peluang, 7 atau 6 tembakan, hanya 2 on target. Itu pun di menit 62, di mana mendapatkan crossing dari Luxor, hanya goal tap-in. Pada menit ke-70, Kasemiro diberikan kartu merah, di mana terjadi kericuhan antara Anthony dengan pemain bertahan Crystal Palace. Kasemiro melakukan gerakan mencegit kepada Hooks, walaupun itu tidak benar-benar mencegit, atau cuma menempelkan tangan seperti adekan mencegit, tapi itu dianggap intimidasi yang berlebihan, dan keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Kasemiro. Dan itu kartu merah pertama dalam karir sewa bola seorang Kasemiro. Mungkin kalian melihat Manchester United bermain buruk setelah kartu merah Kasemiro. MU memasukkan Michael Savitser untuk debut menggantikan Anthony di menit ke-80, di mana Dwight, Fred, dan Savitser ini gagal untuk mengatur serangan, sehingga permainan MU terlihat tidak berkembang, di mana Ten Hag memutuskan bermain defensif di menit ke-87 dengan memasukkan Maguire dan Lindelof, di mana Garnacu yang baru saja masuk dan Aronan bisa katitarik keluar. Bisa kalian lihat setelah Lindelof dan Maguire masuk, MU bermain dengan formasi 5-2-1-1, bermain bertahan dengan 5 peg, menunjukkan bahwa ini taktik bertahan, Fred dan Savitser akak turun ke belakang memainkan peran DM, karena Ten Hag sendiri pun melihat bahwa permainan Kasemiro nanti tidak bisa berkembang ya, duet dari Fred dan Savitser, sehingga memutuskan permain bertahan menggunakan 5 peg. Dengan permainan 5 peg, mungkin Ten Hag mengharapkan MU bermain counter, di mana Rashford atau Bruno Fernandes itu memenangkan bola untuk menuju ke area pertahanan Crystal Palace. Dan skor berakhir 2-1 untuk pemenangan Maguire United, di mana kalian lihat Fred sendiri pun tidak bisa memainkan perannya dengan sangat bagus, walaupun kalau bagus-bagus banget, tapi dari 10 laga mungkin hanya sekali yang bagus permainannya. Savitser yang memainkan debutnya juga tidak terlalu kelihatan, apalagi dia cuma bermain 10 menit, di mana MU terus-terusan diserang oleh Crystal Palace. yang harus diapresiasi itu Lissandro dan Davidega ya, di mana Lissandro itu melakukan blocking yang cukup banyak, terutama dia menghentikan serangan dari Crystal Palace. Maguire dan Varen itu bermain untuk menjaga penyerang dari Crystal Palace. Davidega melakukan 2 atau 3 save yang fatal, terutama di menit ke-76 sebelum kebobolan. Mungkin kalian bertanya kenapa Anthony pada pertandingan kemarin malam itu tidak kelihatan, karena Anthony sendiri pun tidak mendapatkan cover dari Wan Pisaka atau Bruno Fernandes, sehingga bisa memilih untuk mempasing bola, tidak harus tetap menahan bola. Tidak seperti Marcus Rashford, yang pada saat sudah dimarking atau dijaga oleh pemain Crystal Palace, Luksao selalu berada di belakang Rashford, dan Bruno Fernandes sering sekali mendekat ke arah Rashford, sehingga ada opsi untuk bermain passing. Kalian bisa melihat peran penting dari Kasemiro, apabila Kasemiro tidak bermain, di mana lini tengah Manchester United itu tidak bisa membuat serangan. Ya, karena itulah Kasemiro itu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting ya, di mana dia bisa meng-cover area tengah itu sendirian, karena Rashford sendiri itu pun sering juga overlap ke depan, seperti playmaker sejajar dengan Bruno Fernandes. Dengan skor 21, Manchester United berhasil naik ke posisi 3, menjauh dari Newcastle United. Bukan permainan yang bagus ya, apalagi di pertandingan ke depan, akan melawan Leeds United, di mana Kasemiro pun terkena suspen kartu pas ini. Sekian bahas bola pada episode ini. Adios.